Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya dan tentunya masih disini masih di channel Bang Rongsok di channel ini kita membahas seputaran uang koin teman-teman oh iya teman-teman apa kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat walafiat tidak kurang suatu apapun senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya apapun yang kalian kerjakan berjalan sesuai keinginan dan apapun yang kalian cita-citakan terkabul semuanya dan intinya kalian selalu sukses di dalam segala hal oke kali ini kita akan melihat lagi uang koin kuno Indonesia dan ini adalah uang koin dengan nominal 5 sehun 1951 guys uang koin ini termasuk ke dalam seri 1951 sampai dengan 1961 first series atau uang koin awal-awal kemerdekaan Indonesia diadarkan pada tahun 1951 dan terbitan terakhirnya uang koin ini tahun 1954 dan ini adalah uang koin yang dipergunakan untuk bertransaksi pada masa itu berbahan aluminium dengan pinggirannya rata halus kemudian memiliki berat 1,31 gram berdiameter 21 mm dan memiliki ketebalan sekitar 1,7 mm nilai nominanya 5 sen Indonesia 99% bahannya aluminium dipergunakan pada sisi ini terdapat tulisan bahasa Arab kemudian ada juga gambar padi dan kapas banyak sekali yang menyebutkan katanya uang koin ini mahal tapi sebetulnya kalau kita mau mencari di para penjual uang koin keberadaan uang koin ini masih sangat mudah untuk kita temukan berbeda dengan kalau berbeda dengan kita mencari di masyarakat tentunya akan sangat sulit didapat tetapi kalau di penjual koin uang koin seperti ini masih banyak dan masih banyak teman-teman yang punya koleksi untuk uang koin seperti ini dan untuk harga uang koin ini berapa sih harganya sekarang apakah benar uang koin ini mahal mari kita lihat harga untuk uang koin ini nah ini harga yang ada di salah satu marketplace guys ini ditawarkan dari Tuban seharga 10.000 rupiah kemudian ini dari Cilacap 3.000 rupiah kemudian dari Kabupaten Magelang harganya 15.000 rupiah jasmat ini dari Bekasi salah satu toko koin yang kayaknya sudah bintang 5 ini 8.500 ya guys harganya di jasmat dari Bekasi dari Tanggerang 15.000 kemudian ada juga dari Kerawang dengan harga 6.500 dan ada juga dengan harga 5.000 dari Kesik dan dari Bandung 60.000 rupiah jadi harga uang koin ini masih terbilang normal ya masuk akal dan wajar walaupun ada yang menawarkan dengan harga mahal teman-teman bisa menfilternya terlebih dahulu ya jangan percaya begitu saja karena bisa menjadi sasaran penipuan gitu ya guys terima kasih banyak sudah menonton dan salam numis mati selamat menikmati selamat menikmati